Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Wow, bahagia sekali Hari ini saya bisa kembali hadir dalam konten terbaru saya Dan untuk kedua kalinya saya akan meliput kebun Golden Melon milik Malika Farm Yang ada di desa Karangsari Kebumen Ini ceritanya, buah melonnya sudah mulai muncul nih Dan insya Allah bulan depan, sekitar tanggal 8 Juli Menurut pemiliknya yaitu Pak Nanang Sulaksono Itu siap untuk dipanen Dan seperti biasa ternyata sudah banyak yang boking ke buahnya Oke, kita akan lihat-lihat bagaimana kondisi terkini Di kebun Golden Melon Malika Farm milik Pak Nanang Ikuti saya di video yang satu ini Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di dalam kebun Golden Melon Setelah kemarin, nggak boleh ada orang masuk Pak ya? Setelah kemarin disterilisasi sama Pak Nanang Lebih dari seminggu ya? Lebih ya Pak ya? Kurang lebih dua minggu, tiga minggu Nah Alhamdulillah, ini adalah hari pertama dibuka Dan saya mendapatkan kesempatan pertama nih dari Pak Nanang Terima kasih nih Pak Oke, ini kedua kalinya saya ke sini Pak Dan mudah-mudahan nanti banyak yang nonton Sehingga pada saat panen nanti, bulan Juli, tanggal berapa kira-kira Pak? Antara tanggal 8 sampai tanggal 15 Juli Kurang lebih, pastinya saya belum tahu Tanggal 8 sampai 15 Juli Itu ukurannya sudah standar Pak ya? Perkiraan Sudah standar Sudah matang dan sudah siap untuk dipetik Pak Nanang, ini tanam kali ini ada berapa pohon Golden Melon yang ditanam? Ini yang saya tanam kurang lebih 350 pohon 350, dengan rata-rata per pohonnya itu menghasilkan berapa buah biasanya? Satu atau lebih? Masih sama Oh masih satu ya? Satu pohon, satu buah Satu pohon, satu buah Apakah itu memang ini Fire Ritas dari Golden Melon? Ini memang satu pohon, satu buah? Atau ada yang? Untuk ngejar kualitas saja Oh ngejar kualitas ya Itu bisa disetting Pak atau gimana? Disetting sama Pak Nanang Biar satu saja yang berbuah gitu? Ya disetting Jadi kita memang menginginkan satu tanam, satu pohon, satu buah Itu untuk mengejar dari segi kualitas rasa dan Biar nutrisinya ke buahnya itu lebih maksimal ya Betul Oke Kemudian Pak Nanang, ini sudah mulai berbuah? Mulai kapan Pak? Ini kan sudah Kayaknya sudah setengah ya? Setengah siap Siap matang gitu ya? Ini kebetulan umurnya sekitar kurang lebih sekitar 4 minggu HST ya Kurang lebih sekitar 4 minggu Masuk 5 minggu HST Masuk minggu kelima Minggu kelima Mulai berbuah itu biasanya 3 minggu HST 20 hari HST itu sudah mulai berbuah Ini umurnya baru sekitar kurang lebih hampir 2 minggu ya Hampir 2 minggu berarti sekitar 3 minggu lagi di perkiraan panen Iya Kalau dari ukuran yang nanti siap dipanen rata-rata berapa beratnya Pak Nanang? Ini kebetulan kita pakai tanam varietas intanon Varietas intanon itu dari Ridge One Rata-rata beratnya itu sekitar 1,5 sampai 7 kilo dari datasheetnya Tapi target kita ya mulai sekitar 1,3 kilo sampai 1,5 kilo Oke, nantinya harga jualnya Pak? Berat lebih Kita ingin beli? Mulai harga mulai Rp20.000 sampai Rp25.000 Per kilo? Per kilonya Per kilonya Oke, siap-siap-siap Oke Belum tahu besok pastinya berapa Kalau tahun lalu pada saat saya kesini juga Pak Nanang bercerita Sudah banyak yang booking padahal buahnya itu masih ada di sini gitu ya? Kalau untuk yang tanam, untuk panen besok bulan Juli apakah sudah mulai banyak yang nantri? Sama saja Oh sama saja ya? Dari sebelum tanam sudah banyak yang nantri Itu dari pembeli yang sama atau ada yang beda Pak? Ada yang sama, ada yang beda, ada yang kemarin nggak kebagian, minta yang sekarang kebagian Oke Bagi Pak Nanang nih, ini kan harus sudah menjadi sebuah bisnis ya Pak ya? Belum Masih menjadi ini ya Pak ya, hobi ya? Masih hobi ya Hobi yang menghasilkan Oke Pak Nanang, kalau untuk perawatan dari mulai berbuah sampai kemudian nanti siap dipanen Itu apa saja sih Pak yang biasanya dilakukan untuk buahnya? Untuk perawatan ke buahnya aja? Untuk perawatan ke buah yang penting pemberian nutrisi itu sehari jangan sampai terlambat Minimal 2-4 kali penyiraman dengan ppm kurang lebih 1000-1300 ppm Dengan nutrisi vegetatif atau nutrisi khusus buah melon Selanjutnya untuk pencegahan perawatan itu sekarang kan musim dingin ya, musim dingin panas Jadi penyemprotan fungisida itu wajib karena jangan sampai tanaman itu kena jamur Iya Karena musim-musim sekarang rawan dan buah melon itu mulai rawan-rawan kena jamur itu mulai 2 minggu sebelum panen 2 minggu sebelum panen ya? Masa-masa waspada Pak ya? Masa waspada Oke ini kan kalau dilihat dari tempat budidayanya tidak terkena sinar matahari secara langsung ya? Apakah memang ketika kena sinar matahari secara langsung justru malah jadi kurang bagus Pak? Sama saja Pak Oh sebenarnya sama? Sama saja Di tempat konfensial juga tumbuh bagus, di sini kan biar lebih nyaman saja Iya iya Jadi ini sebenarnya lebih ke mungkin protektifnya ke hama juga Pak ya? Selain hama juga dari sinar UV yang berlebihan Dan ini kan ada plastiknya anti UV jadi lebih baik lah tanamannya bisa Iya Dan teman-teman ini tadi Pak Nanang bercerita bahwa ini adalah tanam terakhir ya Pak ya? Tanam terakhir dari Pak Nanang katanya Iya Di tempat ini maksudnya Di tempat ini ya Di tempat ini ya Mudah-mudahan nanti ketika berpindah lokasi untuk area perkebunannya nanti bisa Bisa lebih besar Bisa lebih besar bisa dilanjut lagi karena Kalau yang kemarin kita lihat bahwa budidaya Golden Melon ini tidak hanya mempunyai nilai ekonomis Tapi ternyata mempunyai nilai estetik dan juga wisata Iya karena kan Betul Kalau pembeli berkunjung ke sini foto-foto di upload itu bagus banget Pak Iya Dan bikin mata tuh kayaknya aduh itu dimana Pak pingin ke situ gitu loh Iya Jadi kayaknya orang beli melon itu bukan hanya pengen beli melonnya tapi pengen beli storynya Pak Pengen beli pengalaman ya Pengen beli pengalaman rasanya juga Kadang selama ini selain pengalaman foto di tempat kami juga pengalaman rasa Karena kebetulan di tempat kami kan tanamnya berbeda-beda Sama-sama melon tapi nanti mulai dari Golden Melon A, Golden Melon B Jadi yang kira-kira dikebumin itu tidak ada melonnya Jadi kita tanam Iya Dan ini adalah kebun Golden Melon satu-satunya dikebumin ya Pak ya? Iya Baru pertama dikebumin Baru pertama dikebumin Ini dari semua pohon melon ini apakah varitasnya hanya satu atau beberapa variasi Pak? Kita satu aja Oh satu aja ya? Ya oke Biar lebih mudah untuk perawatan Baik Kalau misalnya ada yang pengen belajar ke Pak Nanang bisa ya? Bisa silahkan Masih secara budidaya Golden Melon itu biar Apa namanya Hasilnya lebih bagus gitu kan? Sehingga punya nilai ekonomis yang tinggi Karena hasilnya bagus Banyak orang yang suka Banyak orang yang beli Oke Pak Nanang Mungkin itu saja ya yang kita oburkan pada kesempatan kali ini Jadi informasi sekali lagi teman-teman Bahwa bulan Juli nanti insya Allah Kebun Golden Melon milik Pak Nanang Malika Farm yang ada di desa Karangsari Kebumen Yang belum tahu desa Karangsari Kebumen itu dimana Itu dari Wonoyoso ke arah timur sedikit kemudian belok kanan masuk sekitar berapa? 400 meter 400 meter ya Ada toko Busana Muslim Malika Nah kebunnya itu ada di bagian belakang Betul Nomor kontaknya Pak bisa di share Pak? 081-2266-4873 Nah itu tadi ya teman-teman tuh tertulis disini nih Nomor kontaknya Pak Nanang Jadi nanti bisa booking juga nih Pak ya? Boleh Bisa booking ke Pak Nanang mau booking berapa? Ini sudah disediakan 350 loh ya Sudah terboking berapa Pak? Saya belum catat Belum catat ya? Lebih dari 200 Lebih dari 200 tuh Masih ada sisa seratusan ya Jadi boleh di booking dari sekarang Besok pada musim panen bisa kesini Langsung ketemu Pak Nanang Pak saya yang kemarin udah booking Langsung bisa panen disini ya Wah ini tempatnya asik nih kayak gini nih Bisa buat foto-foto juga Baik teman-teman Itu tadi liputan saya di Kebun Golden Melon Milik Pak Nanang yang ada di desa Karangsari Kebumen Dan insya Allah mudah-mudahan nanti di Budidaya berikutnya Kita bisa ketemu lagi ya Pak ya Dengan Golden Melon yang bisa dibilang Ini hal yang sangat unik untuk kita kunjungi Untuk kita beli ya Karena jarang-jarang banget nih Ada Golden Melon yang ada di Kebumen Baik ketemu lagi di konten saya berikutnya Saya Dari Iswanto dan juga Pak Nanang Terima kasih untuk waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Terima kasih